Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo dan salam sejahtera untuk kita semua Nah, kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran biologi Kali ini untuk kelas 10 Nah, dalam video kali ini kita bakalan mempelajari tentang kingdom monera Khususnya pada materi arkebakteria Silahkan simak ulasannya ya Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang arkebakteria Kita harus tahu dulu, apa sih kingdom monera itu? Jadi, kingdom monera itu adalah salah satu kingdom yang ada pada klasifikasi makhluk hidup Yang memiliki sifat dan ciri yang khusus dari kingdom-kindom yang lainnya Nah, seperti yang kita ketahui, dalam klasifikasi makhluk hidup Kita mengenal ada beberapa kingdom dari makhluk hidup Ada kingdom platae, kingdom animaliaya, kingdom puni atau jamur, kingdom protista, dan ada kingdom monera Nah, kingdom monera ini memiliki sifat dan ciri khusus Apa sih ciri khususnya? Dia memiliki sifat merupakan sel yang bersifat kropakiotik Nah, kemudian seluruh selnya itu bersifat uniseluler atau hanya memiliki satu sel saja Dan bersifat kosmopolitan atau bisa kita temukan di mana saja Nah, temennya muncul pertanyaan di kepala kita Apa sih kropakiotik itu? Ada yang sudah pernah mendengar istilah kropakiotik? Nah, kalau kita bicara tentang kropakiotik Itu adalah kondisi di mana sel tidak memiliki inti sel Sehingga sel ini tidak ada nukleus Nah, ketika sel tidak memiliki nukleus Maka materi genetiknya itu akan tersebar Bisa kita lihat pada gambar Berikut adalah struktur dari sel kropakiotik yang dimiliki oleh kingdom monera Jadi, hanya kingdom monera saja yang bersifat kropakiotik Nah, sekarang kita sudah tahu apa pengertian dari kropakiotik Nah, kita bakalan bahas Secara umum, monera itu diklasifikasikan menjadi dua kelompok Ada kelompok arkebacteria dan ada kelompok eubacteria Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Pada video kali ini, fokus kita adalah pada materi arkebacteria Nah, sekarang kita akan bahas tentang arkebacteria Apa sih arkebacteria itu? Bagaimana peranan? Dan bagaimana contohnya? Nah, arkebacteria itu berasal dari dua kata Yaitu arke dan bakteria Arke artinya punggungan dan bakteria itu adalah kelompok bakteri Jadi, arkebacteria itu bisa dikenal juga dengan istilah bakteri purba Kenapa namanya bakteri purba? Karena bakteri ini ditemukan di kawasan ekstrim Seperti daerah dengan salinitas tinggi Daerah yang memiliki metanogen yang tinggi Dan daerah yang bersungguh tinggi dan tekeran Nah, daerah-daerah itu diakini sebagai daerah tempat perkembangan bumi pertama kali Karena seperti yang kita tahu Bumi yang kita tinggali sekarang Itu tidak langsung terbentuk seperti ini Melainkan meliputi segenap proses Diawali dengan kawasan yang ekstrim Baru berkembang seperti sekarang ini Nah, selain itu, kelompok arkebacteria juga memiliki ciri-ciri Dinding selnya yang punya peptidoclica Beda dengan arkebacteria yang nanti punya peptidoclica Tapi, membran plasma atau pelindung selnya itu mengandung lipid atau lemak Seperti itu ya Nah, kalau kita lihat Arkebacteria itu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama berdasarkan habitatnya Yang pertama adalah kelompok halopili Yang kedua adalah kelompok metanogen Dan yang ketiga adalah kelompok termoasidopil Nah, kita bakalan bahas ciri-ciri dan teranan dari masing-masing kelompok tersebut Nah, kita mulai dari kelompok yang pertama yaitu kelompok halopili Nah, bateri halopili itu adalah bateri yang memiliki habitat di lingkungan dengan kadar geram tinggi Jadi, di sini daerah dengan kadar geram tinggi itu bisa daerah lautan Ya, terutama di laut mati Danau air asing Bukan asing Keju Dan kawasan-kawasan lain yang memiliki kadar geram yang cukup tinggi Nah, sebagian besar dari kelompok bateri ini bersifat heterotop Atau tidak bisa melakukan fotosintesis Namun, ada beberapa spesies itu yang memiliki pigment rhodoxin Pigment rhodoxin ini adalah suatu pigment yang berwarna merah keunguan Jadi, mereka dikenal dengan istilah bakteri rhodoxin Dan dapat menyebabkan danau atau air laut itu kelihatan berwarna merah keunguan saat mereka hidup berkologi Nah, bakteri ini bersifat aerobik atau hidup dengan bentuan oksigen Nah, sekarang kita bakalan lihat apa aja sih contoh bakteri halophili dan apa aja peratannya dalam kehidupan Nah, beberapa contoh bakteri halophili yang ditemukan dalam kehidupan itu adalah Halobacterium sp, halobacillus sp, dan halomonas sp Jadi, yang bakteri namanya halo-halo itu adalah kelompok bakteri halophili Nah, bakteri ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan hidup Jadi, bakteri ini bisa mempercepat industri terutama industri yang ada di kawasan salinitas tinggi seperti pantai Nah, kemudian yang kedua, dia juga membentuk proses pembuatan kecak asin Selain itu, bakteri ini juga dimanfaatkan untuk industri teknologi enzim, pembuatan obat-obatan, dan kosmetik Kemudian, ketika bakteri ini hidup pada keju atau ikan asin Bakteri ini mampu membusukkan makanan tersebut Dan, bakteri Neuroloxin tadi, karena dia memiliki pigment dan bisa melakukan fotosintesis, maka dia berperan sebagai produsen di dalam laut atau dendang air asin Nah, kemudian kita lanjut ke kelompok yang kedua, yaitu kelompok metanogen Nah, bakteri dengan kelompok metanogen, ini memiliki habitat pirawang, lumpur, kotoran, dan daerah yang memiliki keadaan oksigen yang rendah Nah, bakteri ini mendapatkan energi dari bahan kimia atau bersifat hemosympetik Kemudian, bakteri ini juga dapat membentuk proses fermentasi sumbosa dan membusukkan sisa tumbuhan mati Nah, karena bakteri ini hidup di daerah yang memiliki keadaan oksigen rendah Maka bakteri ini bersifat anaerob atau hidup dengan hidup tanpa bantuan oksigen atau bisa bertahan hidup jika tidak ada-ada oksigen Nah, dalam metabolisme tubuhnya, bakteri ini akan menghasilkan gas metana Nah, sekarang kita bakalan lihat apa aja sih contoh dari bakteri metanogen dan terangannya dalam kehidupan Nah, beberapa contoh bakteri metanogen yang ditemukan dalam kehidupan ini adalah sebagai berikut Ada metanococcus sp, metanogen sp, metanobacterium sp, lapospira multipara, ruminococcus angus, dan sucumonas amylolytica Nah, bakteri-bakteri ini memiliki peranan yang penting terutama dengan pengolahan kotoran Sebaik itu kotoran manusia maupun kotoran hewan Selain itu, bakteri ini juga membentuk proses perbentukan biogas Ada yang pernah mendengar istilah biogas? Nah, biogas itu adalah energi bahan bakar lapang lingkungan berupa gas yang berasal dari kotoran yang dipermentasikan Jadi, untuk mengpermentasikan kotoran, kita butuh bantuan dari bakteri kelompok ini Nah, yang terakhir, bakteri ini juga membentuk proses pencernaan seluosa pada kelompok hewan-hewan herbivore atau hewan pemakan kayu Seperti rayang, tapi, dan herbivore lainnya Nah, sekarang kita akan belajar sedikit tentang skema pembuatan biogas Jadi, di sini saya akan memberitahu sedikit bagaimana cara pembuatan biogas Di mana, kotoran itu bakalan masuk ke tangki pengaduk dan mengalami proses fermentasi dengan bengkuan si bakteri metanogen Nah, nanti gasnya itu akan masuk ke pipa aliran gas Sedangkan limba padatnya itu akan masuk ke tangki yang satunya lagi Nah, limba padat itu bakalan dimanfaatkan untuk pupuk organik Aliran gasnya itu akan ditampung di tangki penampung gas Lalu, nanti akan dialirkan bisa sebagai gas rumah tangga Bisa sebagai gas untuk generator dan gas untuk bahan bakar mesin Nah, kemudian yang ketiga, kita akan masuk ke kelompok bateri arkebateria yang terakhir Yaitu kelompok termoasidofil Nah, bakteri termoasidofil itu berasal dari dua kata, yaitu termo dan asid Artinya, bakteri ini memiliki habitat di sungguh yang tinggi dengan pH yang asal Nah, bakteri ini biasa ditemukan di daerah-daerah pultani Seperti di gunung rapi, kemudian di mata air kepanas Kemudian ada di kawah-kawah yang bersifat vulkanis Dan bakteri ini hidup dengan mengoksidasi sulfur Nah, dengan adanya oksidasi sulfur yang dilakukan oleh bakteri ini Maka, pembentukan ATP atau energinya itu dilakukan dengan bantuan hydrogen sulfida Nah, sekarang kita bakal lihat apa sih contoh dari bakteri ini Dan apa aja teranannya dalam kebutuhan Nah, contoh dari bakteri ini itu adalah Sulphoronolus SP, Biogema SP, Thermomilus SP, Thermomilus SP, Thermomilus SP, dan Pyrogil SP Jadi, bakteri ini memiliki teranan enzimnya itu ditambahin ke sabun cuci atau detergen Nah, tujuannya supaya sabun cuci atau detergennya ini Bisa tetap bekerja atau kemampuan kerjanya itu tinggi pada suhu dan pH yang tinggi Jadi, ketika sabun cuci atau detergen ini digunakan pada air dengan suhu mungkin 60 derajat Celcius Maka, sabun cuci atau detergen ini masih bisa bekerja dengan baik Nah, kalau begitu sekian penjelasan kita tentang materi arkebateria Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, boleh hubungi kontak yang ada di video berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya